Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya WC Channel ya teman-teman Jadi di kesempatan hari ini kita mendapatkan Sogun 110 Ini Sogun yang sudah legendaris ya teman-teman Ini sangat legendar sekali Sogun 110 yang dulunya banyak diminati Para konsumen Raja Jalanan Suzuki Sogun 110 ya teman-teman Jadi disini kita memperkenalkan Kampas Kopling Jadi teman-teman Disini kita melakukan proses Ganti kampas Kopling Jadi ini buat teman-teman pemula ya Yang tidak punya tracker Ataupun yang bingung cara masang kampas Koplingnya Tanpa menggunakan tracker Teman-teman bisa menggunakan akal sehatnya Teman-teman dengan cara Otak katik sedikit Tanpa menggunakan tracker Jadi disini saya proses pemasangan Perkampas Koplingnya Tidak menggunakan tracker ya teman-teman Karena kebetulan trackernya Tidak ada Kebetulan lagi dipinjam ke teman Jadi kita menggunakan Tambal ban Ini alat tambal ban Untuk nge-press Plat dari Kopling itu sendiri Dan untuk memasukkan capnya Oke Sebelum saya lanjutkan kerja ini Buat teman-teman dimana pun ada berada Silahkan aja langsung klik tombol subscribe-nya Like, comment, dan share Sebagian ke sosial media anda Oke langsung aja Cikido Gimana cara proses pemasangan dari Plat kampas Kopling ini Ini kan seharusnya menggunakan tracker Kalau manual menggunakan tangan Kita tidak akan mampu teman-teman Jadi gimana cara solusinya Mengatasinya Supaya Gak ada Gak ada Supaya kampas Kopling ini masuk Yuk langsung aja Ikut terus videonya Saya hanya menggunakan Alat tambal ban ya teman-teman Dan menggunakan Satu buah lahar Yang ukurannya besar Teman-teman bisa menggunakan Lahar ukuran 6,007 Ataupun lahar yang lain Seperti lahar sokar Ataupun lahar yang gede Oke langsung aja Kita kasih pemasangannya Teman-teman langsung aja Seperti ini Dan kita masukkan Bagian bearingnya Di tengah Seperti ini Dan saya juga Sudah siapkan lahar Yang kecil-kecil Seperti ini Lahar-lahar bekas ya Untuk proses pemasangannya Teman-teman bisa lihat Seperti ini Saya menggunakan Cungkilan ban Untuk teman-teman Ops Pelatnya Ring Oke sorry ya teman-teman Salah Saya belum masukkan Ring bulat besar Seperti ini Untuk bagian Poses tengahnya Masukkan dulu Ini supaya Tidak terjadi baling Tidak terjadi baling Tidak terjadi baling Tidak terjadi baling Oke jadi teman-teman Bisa lihat sendiri Itu Pelatnya sudah masuk Tinggal kita pemasangan Bagian Cap-nya ya Tangkapnya mana dek Tangkapnya mana dek Tidak terjadi baling Tidak terjadi baling Tidak terjadi baling Tidak terjadi baling Oke Oke teman-teman Jadi ini sudah masuk ya Sudah termasang Langsung aja kita buka kembali Oke Jadi proses pemasangannya Seperti teman-teman Jadi Sangat mudah ya Tidak ada baling Oke Gampang Mudah Hanya menggunakan Alat bengkel kita sendiri Ini Kampas kopling Sudah terpasang kembali Oke ini sekarang Saya akan pasang ke motornya Jadi Sampai disitu aja Untuk tutorial Cara pemasangan Kampas kopling Yang tidak menggunakan Tracker Sangat mudah Hanya menggunakan Alat bengkel juga Yang nama itu Alat set pelvan Oke Sampai disini Saya akir aja Untuk video ini Jika Anda suka Silahkan aja langsung Share Jangan lupa Tiba tombol Tokasi sebelah kiri anda Dan jangan lupa juga Subscribe Oke Saya akir aja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye Salam Sampai Sampai